Ya anak-anak di seluruh dunia juga di Indonesia ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Ironisnya jutaan anak di seluruh dunia dari berbagai rakyat belakang ekonomi dan usia mengalami kekerasan dan eksploitasi setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam. Halo semuanya, kalian tahu gak sih tentang foto ini? Nah, pasti kayaknya kalian gak tahu ya? Ayo, sini aku jelasin. Jadi, itu juga sebuah bukti foto kasusnya yang dimana kekerasan kepada anak. Nah, kekerasan pada anak itu apa sih? Jadi, kekerasan pada anak adalah sebuah kekerasan ataupun pernah kelahiran yang salah kepada anak dalam menyakiti, mental, fisik, dan lainnya. Tapi emang zaman ya dengan kekerasan kepada anak? Emang kalian gak takut dengan pasal-pasalnya? Emang kalian gak takut dengan penjara? Waduh, jangan ya, deh. Ya, jangan. Apalagi karena lengkap pada anak, bukan hanya mengelukai fisiknya, tetapi mengelukai mentalnya juga. Apalagi sampai anak tersebut mengalami trauma. Wah, emang kalian mau dikiturin? Jangan ya, deh. Ya, jangan. Nah, teman-teman, coba deh lihat data berikut ini. Nah, teman-teman, itu adalah data nyata dari efek DDTPA yang dimana belum akhir tahun 2004 aja, lapan ke satu anak sudah kena kekerasan. Apalagi kalau udah akhir tahun 2004 ya, setepinya bakal banyak tuh anak kekerasan dari kekerasan fisik, mental, seksual, dan lainnya. Wah, solusinya apa sih? Ayo, sini kita bahas solusinya. Jadi, solusinya yang pertama adalah kita harus bisa berkoordinasi kepada pihak atau penebaga yang berwenang, seperti forum anak, sepatnya DDTPA, dan lainnya. Yang kedua, kita harus bisa mempromosikan lembaga kekerasan tersebut kepada sekitar kita, agar kekerasan kepada anak bisa dicegah. Dan yang ketiga, kita harus bisa berani melaporkan kepada pihak atau penebaga tersebut jika kita mendapatkan kekerasan kepada anak. Jadi, telah materi kekerasan kepada anak yang bisa kusampaikan. Aku Andi Momata, Biasa Kaya Narun dari Duta Forum Anakota Samarinda. Jangan lupa bantu aku ya dari like, komen, share video ini. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.